Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan dari Kitab Yosua, fasal 23. Saya akan membacakan terlebih dahulu pada ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Maka demi nyawamu, bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Dari Yosua, fasal 23 ini, kita melihat kehidupan bangsa Israel di tanah perjanjian. Allah telah mengaruniakan kepada mereka tanah perjanjian, dan Allah juga mengaruniakan kedamaian. Sebab mereka dalam keadaan aman dan tidak lagi menghadapi peperangan. Mereka bisa membangun kehidupan keluarga dengan baik, mereka bisa bekerja dengan baik, dan mereka dapat memiliki kehidupan bangsa yang sejahtera. Dalam kondisi aman dan sejahtera seperti ini, Yosua memerintahkan bangsa Israel untuk tetap mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh demi kehidupan mereka. Hal ini penting, sebab biasanya umat Tuhan lupa mengasihi Tuhan, atau cenderung melupakan Tuhan tak kala mengalami keadaan aman dan sejahtera. Demikian juga dengan kita semua orang percaya saat ini. Dalam keadaan apapun, kita harus mengasihi Tuhan, terlebih pada saat kita menikmati berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Ada beberapa pelajaran penting berkenaan dengan mengasihi Tuhan dalam teks ini, yang sangat berharga bagi kita semua. Pertama-tama perhatikan bahwa alasan kita mengasihi Tuhan adalah sebab keadaan baik dan semua yang kita miliki adalah berkat Tuhan. Perhatikan apa yang terjadi dengan bangsa Israel. Allah telah berperang bagi Israel. Allah lah yang memberikan keselamatan melalui tangan Tuhan yang luar biasa kepada bangsa Israel. Demikian juga dengan keselamatan kita. Allah memberikan keselamatan melalui karya Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Selanjutnya perhatikan bagaimana Allah yang telah mengusir dan menghalau semua musuh Israel. Demikianlah pada kehidupan kita saat ini. Allah selalu membela kita. Dan juga perhatikan bagaimana Tuhan telah memberikan kekuatan kepada bangsa Israel untuk menang. Dalam ayat yang ke-9 dari Yosua fasal 23 dituliskan, Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu? Dan akan kamu ini seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang. Demikianlah dengan kita orang-orang yang percaya bahwa penyertaan Tuhan sungguh nyata bagi kita. Sehingga kita dapat selamat dalam perjalanan hidup kita. Yang berikutnya kita belajar bahwa cara kita mengasihi Tuhan adalah dengan hidup dalam kebenaran Tuhan atau takat pada firman Tuhan. Ayat yang ke-6 dari Yosua fasal 23 ini dituliskan, Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Demikianlah kita orang-orang percaya harus selalu taat dan setia pada firman Allah. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu bermanfaat untuk mengajar kita, untuk menyatakan kesalahan bagi kita, untuk mendidik kita dalam setiap pekerjaan yang baik. Yang berikutnya kita mengasihi Tuhan dengan cara menjaga pergaulan kita, dengan tidak bergaul dengan dunia ini. Ayat yang ke-7 dari Yosua fasal 23 ditulis, Ingat nasihat firman Tuhan, dan pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Demikianlah kita mengasihi Tuhan dengan menjaga pergaulan kita. Dan yang berikutnya kita mengasihi Tuhan dengan cara berpaut pada Tuhan. Ayat 8 dari Yosua fasal 23 dituliskan, Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Demikianlah kita juga orang-orang percaya harus berpaut kepada Tuhan. Setia hanya kepada Tuhan. Nah pelajaran yang berikutnya adalah ada bahaya yang sangat besar. Jika kita tidak mengasihi Tuhan. Dari naks yang kita baca kita melihat bahwa kalau kita memberontak kepada Tuhan maka nyawa dipertaruhkan. Atau keselamatan dipertaruhkan. Yosua 23 ayat 12 menuliskan, Sebab jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa bangsa-bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, kawin-mengawin dengan mereka, serta bergaul dengan mereka dan mereka dengan kamu. Maka itu akan mendatangkan penghukuman yang sangat luar biasa bagi mereka. Ayat yang ke-13 dituliskan, Maka ketahuilah dengan sesungguhnya, bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk pada lambungmu dan duri di matamu, sampai kamu binasadar dari tanah yang baik ini yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jadi keselamatan dipertaruhkan kalau kita tidak lagi mengasihi Tuhan. Dan kita melihat akan ada kutub bagi bangsa Israel juga, semua orang percaya yang tidak mengasihi Tuhan. Yosua 23 ayat 14 dan 15 ditulis di sana, Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana, sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, bahwa satupun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah dikenapi bagimu, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Tetapi seperti telah datang atas kamu segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, demikianlah Tuhan akan mendatangkan atas kamu segala yang tidak baik, sampai ia telah memusnahkan kamu dari tanah yang baik ini yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Sungguh mengerikan akibat dari tidak mengasihi Tuhan datangnya kutub. Dan tidak hanya itu, akan ada murka Allah dan kebinasaan dialami oleh orang yang tidak mengasihi Tuhan. Ayat yang ke-16 dari Yosua fasal 23, Bapak Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Mari selalu bersyukur atas berkat dan kebaikan Tuhan dengan selalu setia mengasihinya. Ingat bahwa Allah tidak memandang remeh dosa. Dosa akan selalu dihakiminya. Untuk itu, kita harus selalu taat pada Tuhan, menjauhi perkawalan yang buruk, dan selalu berpaut pada Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.